Kabendam Tiga Siliwangi menegaskan pihak TNI-AD telah melakukan musyawarah dengan para korban terkait insiden tank milik TNI yang hilang kendali. Pihak TNI Angkatan Darat juga turut menegaskan bahwa ganti rugi telah diberikan pada semua korban. Kecelakaan tersebut sebelumnya viral di media sosial pada Kamis 10 September 2020. Kepala Penderangan Kodam Kabendam Tiga Siliwangi, Kolonel F.X. Sriwe Lianto mengatakan pihak TNI-AD telah melakukan musyawarah dengan para korban, pemilik gerobak dan empat motor yang tertabrak tank. Empat unit sepeda motor dan satu gerobak langsung diserahkan ke Klinik Bakti Indonesia Power Raja Mandala Kabupaten Bandung Barat. Kecelakaan tank menabrak sepeda motor dan gerobak jualan tersebut diketahui terjadi di Jalan Raya Cipatat Kabupaten Bandung Barat sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat. Batalion Cavaleri 4 saat itu sedang melakukan latihan uji siap tempur tingkat kompi. Naas tank yang dikendarai anggota TNI mengalami hilang kendali hingga terjadi kecelakaan. Video detik-detik kecelakaan tersebut lantas viral dan beredar luas di media sosial. Terima kasih kepada Bapak TNI. TNI, jaya! Terima kasih! Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.